Pemirsa kita masuk ke informasi yang pertama desa atau kampung dalam wilayah Kabupaten Sorong yang berjumlah 227 kampung belum bisa mencapai kampung maju dan mandiri dari 5 kriteria yang wajib disandang Kabupaten Sorong dengan 227 kampung yang tersebar di wilayahnya tengah berjuang untuk mencapai status desa maju dan mandiri Menurut Kadis Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Sorong, Maklon Wali terdapat 5 kriteria wajib yang masih menjadi tantangan bagi perkembangan kampung-kampung di daerah ini Sebagian besar kampung masih menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih Peningkatan aksesibilitas menjadi kunci untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh kampung Meskipun terdapat sekolah di sebagian besar kampung, kualitas pendidikan seringkali masih menjadi isu Dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan fasilitas dan kualifikasi tenaga pendidik memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan berkualitas Tantangan kesehatan seperti akses terbatas ke fasilitas kesehatan dan kurangnya pemahaman tentang kesehatan preventif menjadi kendala program kesehatan masyarakat yang efektif dapat membantu mengatasi masalah tersebut Ada lima klasifikasi kampung atau desa yang berserahkan aturan yang ada Yang kita kenal adalah desa sangat tertinggal Desa tertinggal yang berikut desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri Nah untuk mencapai untuk Kabupaten Soran untuk desa maju mandiri itu belum Tetapi sesungguhnya terkait dengan dua tahun belakang ini Dari sangat tertinggal itu sudah kurang lebih sudah ada beberapa desa yang sudah dikategorikan menjadi desa Desa tertinggal, desa tertinggal menjadi desa berkembang Nah maju mandiri sampai sekarang pun juga belum menjadi pergumulan yang panjang Karena ada beberapa indikator-indikator yang lain yang menjadi ukuran Sehingga kita bisa untuk mencapai ke sana Tetapi sesungguhnya untuk Kabupaten Soran Kita baru ada pada desa tertinggal, tertinggal, dan berkembang Nah seperti itu Sebagian besar kampung mengandalkan sektor pertanian dan perikanan Diperlukan diversifikasi ekonomi, pelatihan keterampilan, dan akses ke pasar Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kampung Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan komitmen dan kolaborasi Dari berbagai pihak untuk mencapai impian memiliki kampung yang maju dan mandiri Saya Mifin Jalang, CWM Channel Sampai jumpa di video selanjutnya